Hai sudah Halo guys Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube baik kayak akan kali ini aku mau masak-masak masak-masaknya itu pakai panci listrik panci listrik apa nih aku punya panci listrik merknya itu Advan merk Advan tipenya C18 penasaran enggak aku masak-masaknya seperti apa disini aku nanti masaknya ada tiga jenis ya tiga jenis itu yang pertama takut yang kedua bikin nih yang ketiga itu aku masak nasi Nah itu butuh berapa menit sih Nah buat kalian yang penasaran jangan lupa sebelum kalian tonton videonya boleh kalian like comment dan subscribe dulu ya kita lihat dulu Halo guys kali ini aku mau masak-masakan ya masak-masakannya itu aku mau pakai panci panci listrik merknya itu Advan tipenya itu C18 nah disini pertama kali mau goreng tahu tahu panasin dulu minyaknya 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 aku panasin pakai kecepatan 2 kecepatan panasnya itu 2 terus ini aku goreng tahu itu segini banyaknya kurang lebih sekitaran 40 menitan ya karena tingkat kepanasan yang ada di panci ini sama di kompor itu beda aku pakai panci ini memang agak lebih lama enggak lebih sih kayak lumayan gitu loh lumayan lama karena tahu kan kalau misalkan digoreng juga lama ya enggak langsung cepat matang gitu jadi aku nunggunya tuh sekitaran 40 menitan untuk segini banyaknya tahu nah untuk cara bersihinnya cara bersihnya kalau misalkan kalian masih bingung itu gampang banget cuman tinggal buang aja dalamnya itu misalkan ada minyak atau air yang masih kesisa di dalam banci itu bisa langsung dibuang aja terus di jangan digosok pakai spons yang aluminium pakai aja spons biasa untuk bersihinnya pakai air air biasa terus pakai spons biasa aja karena nanti kalau misalkan pakai spons yang aluminium itu bisa ngerusak elemen-elemennya gitu ya guys ya Nah ini aku udah selesai buat gorengan pertama sampai ke akhir itu aku butuh sekitar waktu 40 menit selanjutnya aku mau masak mie instan nah mie instan ini aku panasin dulu airnya panasin airnya itu sekitaran 5 menit nggak sampai sih nggak sampai 5 menit aku manasin air itu aku terus masukin mie instannya dan aku coba masak mie instan pakai panci listrik ini nggak nyampe 10 menit sih Kak lebih ke 8 menit apa ya lebih kurang dari kurang dari 10 menitan lah pakai mie instan ini karena cepet banget buat panasnya kalau air biasa itu nah ini dia sekitar 4 menit tuh mie nya udah ini ya udah bisa dihidangkan juga nah ini langsung ditiriskan aja mie instannya ini aku butuh sekitar waktu 5 menitan dan untuk masak ternyata nah ini aku tirisin dulu mie nya terus aku habis ini aku kasih bumbu ini sekitar waktu 5 menit aja ya ternyata ya guys ya nah kemudian aku yang ketiga mau masak pakai nah selanjutnya aku mau masak nasi pakai panci listrik ini kira-kira aku aku butuhin waktu itu sekitar 20 menit sampai jadi nasinya nah ini aku pakai kecepatan 2 biar lebih cepet ya panasnya itu biar lebih cepet jadi aku pakai kecepatan 2 terus ini udah aku nyalain tinggal kita tunggu aja ya GOTA Tidak 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 Nah ini nasi yang masih setengah matang Jadi berasnya itu masih agak keras Terus ini aku masih di 14 menit Di 14 menit itu setengah matang Terus aku lanjutin lagi Aku aduk dulu tapi Terus aku lanjutin lagi Buat manasin nasinya Selanjutnya aku udah di 20 menit Di 20 menit ini Nasinya udah jadi ya Tapi masih aku aduk-aduk Biar gak gosong di bawahnya Biar merata gitu nasinya Ini ya guys Jadinya seperti ini Nah gimana nih guys Udah liat kan ya video yang tadi Aku udah masak 3 jenis makanan nih Yang pertama aku udah Goreng tahu Yang kedua aku udah Masak mie Yang ketiga aku udah nanak nasi Nah udah gak penasaran lagi kan Gimana proses masaknya Pakai pansi listrik ini Jangan lupa Kalau kalian mau order Pansi ini Pansi ini tuh biasanya Di harga 85 ribu Kalau di toko ya Terus kalau Mau order gimana sih mbak Caranya Caranya order itu gampang banget Tinggal hubungin adminnya aja Aku punya 2 admin Nomor 2 admin ya Silahkan langsung aja dihubungi Terus habis itu nanti Kalau misalkan mau tanya-tanya Boleh juga Kalian mau tanya-tanya Selain panci ini Juga boleh banget Langsung aja tanyain mbak Aku mau tanya ini Ini boleh Terus buat kalian yang mau Datang ke toko Itu juga bisa Ada di google maps Mapsnya itu Namanya mbak Yuka elektronik Langsung aja di search Di google ya Nah cukup sekian Video yang aku Buat ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment Dan subscribe ya Dadah Assalamualaikum Selamat menikmati